Hujan deras disertai angin kencang menerjang sejumlah kawasan ibu kota Malaysia, Kuala Lumpur, Senin 22 Agustus 2022. Sebanyak tujuh mobil dan tiga sepeda motor dirusak pohon di delapan lokasi sekitar ibu kota menyusul angin kencang dan hujan lebat yang terjadi antara pukul 16 hingga pukul 18 kemarin. Seorang jurubicara Departemen Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kuala Lumpur mengatakan bahwa sebuah mobil yang rusak akibat pohon tumbang dilaporkan di depan sebuah kondominium di Bukit Kiara yang melibatkan dua mobil. Menurut warga, kejadian yang sama di Taman Duta dan di depan kompleks KDN di Jalan Duta, Kuala Lumpur, tidak melibatkan kerusakan kendaraan. Semoga masyarakat di sana sabar selalu ya.